Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Kejak Si Baron. Di konten kali ini, kami akan mengajak teman-teman semua untuk melihat perwisata di Peku Kipulakan yang berada di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Banten. Oke, dan saya sekarang sudah berada di Kecamatan Ciomas. Yuk kita jalan. Let's go. Dan kami pun melanjutkan perjalanan. Kami berangkat dari rumah sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan cuaca pun sangat mendukung ya. Itu sangat sejuk. Mendung namun tidak hujan. Sampai kami di tempat tujuan. Cuaca tetap sejuk. Dan jalan menuju lokasi pun tidak begitu sulit ya, teman-teman. Yaitu dari Lampu Merah A5 tinggal lurus saja ke arah Ciomas. Atau jalan utama Ciomas. Sampai kita melihat atau menemukan atau melewati kantor Kecamatan Ciomas. Dan setelah melewati kantor Kecamatan Ciomas. Mas itu tidak jauh lagi. Kira-kira berapa meter dari situ. Kita telah sampai di tempat tujuan. Yaitu wisata kemandian Cipulakan. Terletak di sebelah kanan jalan. Lalu kita masuk bank dan melewati jalan temurunan seperti ini. Namun tidak begitu tajam. Kita terus masuk. Kita terus jalan menuju tempat parkiran motor. Jarak menuju parkiran pun tidak begitu jauh. Ya, kira-kira 200 meteran kita sudah sampai parkiran. Dan jarak tempat kemandian dari parkiran pun juga tidak jauh. Ya, sekitar kira-kira 20 langkah sudah sampai lokasi kolam kemandian Cipulakan. Lalu kita pun jalan kaki menuju kolam kemandian. Kita sudah sampai guys di wisata Cipulakan. Tadi kita menentu waktu perjalanan kurang lebih sekitar satu jam. Tentunya sangat sayang sekali wisata pedesaan kali ini untuk dilewati. Kita sudah siap guys. Jauh daripada berlama-lama lebih baik kita langsung menyebur. Dan jangan lupa ikuti peseruan kita di Jejak Sibarun. Kami pun segera bergegas menuju kolam pemandian Cipulakan yang sangat jernih sekali. Sekaligus ingin menyeburkan dan merasakan segar dan sejuknya air di belakang ini. Yang katanya bersumber langsung dari mata air yang nyaman. Dan setelah saya nyebur, ternyata benar guys. Airnya sangat sejuk bahkan ini sekali guys. Saya pun sampai gemetaran. Banyak pengunjung yang mandi menggunakan sabun dan sampo. Namun airnya tetap jernih. Namun sayang sekali kita lupa bawa sampo. Namun itu tidak masalah. Yang penting kita bisa merasakan. Kesejukan, kesegaran dan kejernihan. Kolam, air kolam ini. Kolamnya tidak begitu dalam ya. Di posisi tengah pun sekitar di atas kerut orang dewasa ya. Mungkin ini lagi surut. Atau gimana. Dan saya akui airnya sangat bernyuk sekali. Dan sangat-sangat senjuh sekali. Dan bernuansa alami. Dan ini terbilang murah meriah. Ya, bisa saya murah meriah. Karena hanya dengan bayar parkir. Cuma bayar parkir. Kita bisa langsung mandi. Dan setelah nanti. Kita ada tempat salin untuk ganti baju. Dengan bayar 2 ribu rupiah saja. Pokoknya gak mesel deh guys. Kalau liburan di sini. Saya pun sangat merasa buat berwisata atau berlibur di tempat ini. Karena selain hargan yang murah meriah. Tempatnya pun sangat natural. Atau alami ya teman-teman. Kami pun mandi atau berendam kurang lebih sekitar setengah jam ya. Sampai kami merasa gemeter sekali. Tapi kami masih belum merasa puas. Dan ingin berkeliling di area sekitar untuk melihat pengunjung lain. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Lihat guys. Anak-anak ini lagi pada nangkepin ikan. Wah asiknya. Dan di sini terlihat banyak ikan-ikan kecil ya. Terlihat dari permukaan. Kita lihat. Di dalamnya ya guys. Itu dia. Ikan-ikannya. 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 Tegas untuk pulang. Namun kami ingin berselfie atau berfoto-foto dulu. Sebagai kenangan guys. Dan di sini. Ikan-ikannya. 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 Ini. Ikan-ikannya. 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 kelelahan maka kami pun beranjak untuk pulang dan buat kalian yang belum tahu tempat ganti bajunya tempatnya ada di warung-warung itu ya guys mereka menyediakan tempat ganti baju dengan membayar Rp2.000 harus berhati-hati ya guys pada saat naik ke atas itu kita fokus ke bawah jangan ke atas karena saya pun lutut saya pun kebentuk batu sampai lecet guys perjalanan pulang guys ini menanjakan karena waktu sudah sore kami pun pulang bergegas ya perjalanannya sangat menanjak ya menanjak memerlukan stamina yang sangat ekstra juga ini tetap ikuti kami ya gimana bang baron jejak si baron oke akhirnya kita bisa merasakan pucuk dan dinginnya wisata perdesaan ini kalau kalian ingin berlibur menjajal situ silbok si bolakan ini bisa datang sini ya guys saya dan sahabat saya mohon undur diri saya si baron dan saya temennya baron tetap saksikan konten berikutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati